Intro 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 selamat menikmati 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 keluarga selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 menjadi perhatian perhatian dunia sehingga Indonesia kita tidak pernah tahu kan Indonesia pernah mengalami embargo dan itu di Orde Baru embargo ini dilakukan oleh negara-negara oleh PPB ketika kasus di Timor Leste sehingga akhirnya di masa pemerintahan Presiden HPB Indonesia membentuk Komnas HAM dalam rangka desakan dari internasional tahun 1999 Indonesia membentuk Komnas HAM salah satu yang menjadi penekanan dalam pembentukan Komnas HAM adalah penyelesaian kasus-kasus terutama Timor Leste dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang lain karena siang hari ini kita bicara tentang hak sipil politik saya izin share dulu sebelum nanti saya juga akan mengajak adik-adik semua untuk melihat beberapa kasus-kasus atau beberapa masalah yang pro-kontra di Indonesia di negara kita ini yang kaitannya dengan hak sipil politik tapi sebelum itu ada sedikit pengantar dari saya untuk saya bicara ke sana saya saya izin share screen kita akan bicara terlebih dahulu sebenarnya apa sih hak sipil politik itu selama ini mungkin kita hanya tahu hak sipil politik itu hanya bicara tentang agama misalnya atau bicara tentang hak untuk memilih hak untuk berpendapat hak untuk berekspresi hak untuk berserikat dan berkumpul misalnya tapi apakah hanya itu bagaimana kemudian di Indonesia apakah kemudian ada polemik-polemik ada kasus-kasus ada masalah yang itu menjadi sebuah tanda tanya apakah Indonesia betul-betul sudah melaksanakan hak sipil politik dengan konsisten nah saya perkuat sebentar kelihatan semuanya ya baik saya akan mulai saya akan mulai ketika bicara tentang hak sipil dan politik ketika bicara tentang hak sipil politik kita akan melihat dulu dari sisi alurnya generasi HAM sebenarnya generasinya sejauh mana dimulai dari mana sih sebenarnya kita bicara tentang hak asasi manusia hak sipil politik bicara sebagai generasi pertama jadi ketika ketika perang dunia dua banyak hak-hak yang lebih bersifat fundamental yang itu sebenarnya sangat melekat dari manusia yang bicara tentang manusia dengan martabatnya saya sebagai manusia dilahirkan mempunyai martabat nah karena martabat saya sebagai manusia maka ada hak-hak yang melekat di dalam diri saya seperti hak untuk tidak disiksa hak hidup hak persamaan di depan hukum hak untuk mendapatkan peradilan yang jujur ketika kita kita dikriminalisasi atau kita menghadapi kasus misalnya kita terjerat kasus misalnya hak atas asas praduga tak bersalah hak untuk berserikat berkumpul hak menyampaikan pendapat hak atas keyakinan dan agama yang kita yakini itu adalah hak-hak yang melekat dalam diri kita ketika kita menjadi seorang manusia itu generasi pertama ini yang disebut kemudian sebagai hak sipil dan politik jadi hak yang muncul pertama adalah hak sipil dan politik saya sudah membaca tugas yang dikumpulkan oleh adik-adik semua hampir semuanya menyebut bukan hampir ya tapi semuanya menyebut bahwa di dalamnya ada pelanggaran terhadap hak sipil dari masyarakat berhasil dari masyarakat yang dipimpin oleh Cikomendes ada hak sipil di sana bagaimana ketika mereka memperjuangkan hidupnya bagaimana ketika mereka menghadapi pemilik tanah kapitalis yang pingin merebut tanahnya bahkan ketika mereka menghadang supaya tanahnya tidak diambil supaya hutan tidak diganggu supaya hutan tidak dihabiskan yang terjadi adalah pembunuhan masal bahkan kalau teman-teman teman-teman melihatnya sambil bayangkan nggak ya malamnya karena disitu sangat-sangat brutal ya sangat-sangat brutal sangat-sangat tragis bagaimana kapitalis atau bagaimana pemilik modal pemilik lahan ketika dia tidak tidak bisa mendapatkan itu ketika dia mendapatkan tangan tidak segan-segan dengan gergajinya gergaji mesinnya mereka membunuh mereka menggunakan aparat dan sebagainya ada pelanggaran di sana atas hak hidupnya ada pelanggaran di sana atas hak masyarakat untuk tidak disiksa nah ketika kemudian Cikomendes dan kawan-kawannya menyampaikan pendapatnya mengajak kemudian bertemu yang ada kemudian ada tetanan di sini bahkan ada upaya juga orang lain keluarganya atau masyarakat yang lain meskipun dia tidak masuk dalam aktivisnya misalnya tapi itu dibunuh kemudian tahu-tahu jenazahnya digantung atau jenazahnya dibiarkan di tempat terbuka sehingga semua orang akan melihat ketika mereka tidak cocok ketika mereka berhadapan dengan kapitalis ini dengan pemilik modal ini itulah akibat yang didapat itu sebenarnya bentuk yang kalau teman-teman nantinya mengkaji lebih banyak lagi itu pun terjadi di Indonesia bagaimana masyarakat petani masyarakat hutan yang tinggal di dalamnya masyarakat adat itu masih berhadapan dengan situasi-situasi seperti itu mungkin tidak dengan pembunuhan dalam artian tragis seperti itu tetapi upaya-upaya kriminalisasi terhadap mereka yang menentang itu masih terjadi sampai sekarang pembungkaman itu masih terjadi sampai sekarang itu situasi yang apa namanya yang teman-teman harus mau tidak mau harus melihat begitu di Indonesia kemudian generasi yang kedua generasi kedua ini muncul ketika kemudian generasi pertama yang namanya masyarakat sudah hidup manusia sudah hidup maka ada hak-hak lain yang melekat di dalamnya mereka punya budaya mereka punya kebutuhan untuk makan mereka punya kebutuhan untuk pendidikan kesehatan dan sebagainya makanya kenapa disebut sebagai generasi kedua generasi ketiga itu muncul ketika negara-negara yang ada di Indonesia negara-negara yang ada di dunia sudah mulai settle tapi kemudian lebih banyak yang merupakan negara-negara berkembang jadi ini pasca negara-negara mulai bergerak pasca negara-negara menyatakan kemerdekaan sekitar periode 70-an sampai 90-an ketika negara-negara mulai menyatakan kemerdekaannya masing-masing maka di situ kemudian tuntutannya adalah setelah merdeka negara mau apa maka setelah merdeka negara harusnya mulai membangun negaranya mensejahterakan masyarakatnya warga negaranya itulah sebabnya kemudian ada generasi ketiga hak asasi manusia generasi ketiga yaitu hak masyarakat atas pembangunan terutama ini berkembang di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dan generasi terakhir yang sekarang ini menjadi konsentrasi semua pihak adalah ketika bicara tentang kebijakan kebijakan yang ada di semua negara saat ini seperti yang saya sampaikan tadi semua sudah diatur dengan undang-undang semua sudah diatur dengan peraturan perundangan yang ada di masing-masing negara tetapi kemudian ketika ada undang-undangnya ketika ada peraturannya apakah negara juga sudah memperhatikan dampak dari kebijakan itu dampak dari peraturan perundangan yang ada ketika negara bilang bahwa saya akan bangun IKN Ibu Kota Nusantara apakah di situ negara juga sudah melihat sudah menganalisa sudah membuat kajian tentang dampak dari kebijakan IKN membangun IKN terhadap masyarakat di sekitarnya terhadap masyarakat adat terutama di Kalimantan ketika tanahnya tanah adat mereka hutan adat mereka itu harus diserahkan atau harus diambil oleh negara menjadi dibangun menjadi IKN jadi generasi keempat ini bicara tentang dampak dampak dari setiap kebijakan yang mengatasnamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia ini benarkah itu sudah dijalankan kemudian kembali ke hak sipil politik ada beberapa momentum yang memunculkan kenapa hak sipil politik kemudian menjadi sebuah jadi generasi pertama yang perjuangannya untuk menjadi untuk diakui perjuangannya untuk kemudian menjadi abad ke-13 di Inggris itu juga sudah mulai bergerak bicara tentang hak sipil politik bagaimana kemudian tindakan sewenang-wenang raja kepada masyarakat nah dari semua proses dulu ada yang namanya perbudakan perbudakan masyarakat masyarakat layahnya jahat dari negara tertentu salah satunya Inggris maka di situ yang muncul adalah perbudakan tidak ada harganya warga negaranya meskipun dia hidup di negara ini kalau teman-teman pengen ya liburan begitu ke Jogja misalnya yang senang senang traveling ke Jogja kemudian ke satu tempat yang namanya Desa Gamplong Desa Gamplong ini di daerah arah Pulon Progo dekat dengan bandara sebenarnya di sana sutradara kita terkenal Hanung Bramantio mendirikan sebuah desa yang di dalamnya dibangun tempat-tempat begitu untuk membuat filmnya dia salah satu tempat yang dia bangun di situ adalah sebuah rumah seperti kalau sekarang cafe kalau sekarang cafe begitu tapi ini cafe jaman Belanda di situ ada kata-kata ditempel di depan menunjukkan sekali bagaimana waktu itu penjajah Belanda menganggap warga Indonesia menganggap bangsa Indonesia sebagai di situ sebagai anjing kita leluhur kita tidak ada harganya di depan mereka tidak lebih sama dengan anjing itu anggapan dari mereka yang menjajah nah kondisi inilah yang kemudian mendorong negara-negara jajahan memberontak padahal manusia sama tapi kita selalu disamakan dengan hewan kita dianggap sebagai yang tidak punya harga apapun nyawa kita itu enggak ada harganya sama sekali mau ditembak mau dibunuh mau disiksa enggak ada harganya bahkan ketika perjajahan Jepang perempuan terutama itu juga tidak ada harganya kalau laki-laki dijadikan rombusan kalau perempuan dijadikan Jukun Ian Fu ada yang tahu Jukun Ian Fu itu apa ada yang tahu Jukun Ian Fu itu sama dengan ketika sekarang teman-teman mengenalnya sebagai PSK tetapi gitu kan tetapi perempuan Indonesia yang dijadikan Jukun Ian Fu oleh Jepang oleh tentara Jepang itu lebih parah Kenapa karena mereka disiksa bukan hanya ajak maaf ya ini vulgar ya bukan hanya dipaksa untuk melayani nafsu seksual dari tentara tetapi juga disiksa saya 2010 sampai 2011 saya terlibat dalam tim yang melakukan investigasi terkait dengan kasus Jukun Ian Fu saya sudah tidak bisa bicara begitu saat itu ketika perempuan-perempuan ini korban ini yang dulu menjadi Jukun Ian Fu menceritakan kondisi fisik mereka ketika mereka menjadi Jukun Ian Fu sampai sekarang bahkan ada yang kemaluannya sampai rusak karena ditusuk oleh bayonet ada yang sampai ke rahimnya rusak sampai sekarang dan lain sebagainya kondisi-kondisi ini yang menunjukkan bahwa seolah-olah manusia di daerah jajahan itu tidak ada harganya nah kalau abad ke-13 muncullah yang kemudian disebut dengan makna carta ini yang menjadi tonggak awal perjuangan hak sipil dan politik kemudian setelah itu tahun 1991 begitu ketika yang namanya demokrasi ketika yang namanya negara demokratis mulai muncul di era globalisasi maka kemudian hak sipil politik menjadi sebuah menjadi hak yang wajib ada nah kenapa wajib ada karena sebelumnya di tahun tahun 1974 tadi yang saya bilang mulai banyak negara yang keluar dan mulai banyak negara yang mendeklarasikan sebagai negara merdeka sebagai negara yang demokratis bahkan yang tadinya negara komunis pun muncul menjadi negara yang demokratis paham rezim-rezim otoritarian paham totalitarian dan sebagainya itu komunis sosialis dan sebagainya tiba-tiba rontok di sana negara negara banyak negara yang kemudian lari ke negara yang format politiknya menjadi demokrasi nah ini yang kemudian makin mendorong konvensi internasional hak sipil politik yang sudah dibuat oleh PBB tahun 1966 sudah disahkan tahun 1966 66 oleh PBB berlaku betul-betul di tahun 76 karena momentumnya dimana negara-negara sudah mulai bergeser ke negara yang demokrasi tadi yang salah satu syarat dari negara demokrasi dimana jaminan perlindungan dan penegakan hak sipil politik itu menjadi wajib nah di sini kemudian juga sudah ketika kita bicara di arus globalisasi pembangunan tadi yang hak atas pembangunan tadi negara yang tadinya hanya sebagai penjaga malam watchdog gitu kan hanya melihat hanya jaga kemudian negara yang tadinya ketika rakyatnya tidak tidak sesuai hantam tangkap dan sebagainya bergeser menjadi negara yang memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warga negaranya negara kesejahteraan sudah mengarah ke sana nah di sini generasi hak generasi pertama dan hak generasi kedua menjadi sangat wajib dilakukan yang kemudian dimasukkan dalam generasi ketiga hak atas pembangunan nah ini momentum kenapa hak sipil dan politik kemudian menjadi sangat becar didengungkan nah ada yang membedakan antara hak sipil dan hak politik jadi ini ada dua hak sebenarnya tetapi sebenarnya kedua-duanya itu murni bersumber dari martabat manusianya dia akan melekat pada diri manusianya dan tidak bisa dihilangkan sama sekali sehingga negara memiliki kewajiban untuk mau tidak mau harus memenuhi mau tidak mau harus melindungi tidak ada kata ditunda dulu tidak ada pemenuhan hak sipil politik wajib saat itu juga tidak boleh ditunda nanti saja kalau negaranya ada APBN nya cukup nanti saja kalau perangkatnya sudah lengkap tidak bisa itu sebabnya kalau teman-teman baca di undang-undang dasar 45 pasal per pasalnya hak-hak yang bicara tentang hak sipil politik itu pasti muncul semua pasti muncul semua mulai dari pasal 1 sampai terakhir apalagi ditambah dengan sekarang pasal 28A sampai pasal 28I karena kalau yang J itu terkait dengan kewajiban negara nah yang membedakan antara hak sipil dan hak politik adalah bicara tentang hak sipil di dalamnya ada hak hidup hak keyakinan ini adalah hak kebebasan yang sifatnya fundamental fundamental itu mendasar sekali hak untuk tidak disiksa itu mendasar sekali hak-hak ini diperoleh ketika dia lahir sebagai manusia melekat langsung ketika denyut jantung kita sudah ada di kandungan ibu kita itu secara otomatis yang namanya hak sipil itu sudah melekat itu sebabnya sampai detik ini yang namanya aborsi itu masih ada pro kontrak pilihan atau tidak karena apa karena aborsi itu diakini sebenarnya adalah kita sedang melanggar hak hidup seseorang entah anak yang di dalam kandungannya maupun ibu jadi bicara aborsi itu sebenarnya bicara tentang hak hidup ini hak sipil kemudian hak politik hak politik itu merupakan hak dasar yang sifatnya melekat karena dia adalah warga negara di sini masih ada pelajaran tentang ilmu negara kan semester 1 masih ya nah dalam ilmu negara itu kan berbagai teori tentang terbentuknya negara ada diajarkan di sini nah ketika kemudian seseorang atau sekelompok orang menyerahkan dirinya untuk tunduk pada sebuah negara yang dibentuk dan menyerahkan kemudian sebagian haknya kepada negara sebenarnya di saat itu hak politik bicara dimana negara meskipun diserai atau dipercaya untuk menyimpan atau untuk melindungi hak yang diberikan oleh masyarakatnya negara tidak berhak atau negara tidak punya kewenangan untuk menghilangkan apalagi kemudian untuk tidak memenuhi hak tersebut negara mau tidak mau harus tetap memenuhi hak tersebut dia hanya dititipi supaya apa supaya ada sistem yang membangun sistem yang mengatur tentang bagaimana pelaksanaan dari hak politik jadi bukan untuk menghilangkan tapi untuk membangun sistem supaya hak politik ini terlindungi itu perbedaan dari hak sipil dan hak politik nah kategorinya kalau teman-teman mau lihat nanti silahkan dibuka sendiri di kovenan internasionalnya ada pasal 1 sampai pasal 3 bagian 1 dan bagian 3 ada 27 pasal di sana yang bicara tentang hak sipil dan politik bagian 4 dan bagian 5 itu bicara tentang mekanisme monitoringnya prinsip-prinsip yang harus disiapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat ketika melindungi menghormati dan menegakkan hak sipil dan politik tetapi masing-masing hak itu bicara di bagian 1 dan bagian 3 pasal 1 sampai 27 nah pembagiannya sendiri kalau teman-teman bisa lihat yang pertama ketika bicara tentang hak sipil hak sipil kalau kemarin kita bicara duham kan biarkan saya menjadi diri saya sendiri di dalamnya ada hak atas persamaan kemerdekaan martabat yang sama kebebasan dari diskriminasi kebebasan dari apa namanya penyiksaan bebas dari perbudakan hak hidup hak untuk memeluk agama dan keyakinannya hak untuk pemulihan ketika ada masalah-masalah atau ketika dia mengalami peradilan yang tidak adil yang tidak fair dan sebagainya persamaan di depan hukum kemudian juga kebebasan dari penangkapan penahanan pengasingan yang sewenang-wenang nah ini nanti yang bicara tentang penangkapan penahanan pengasingan sewenang-wenang ini terkait keras dengan tadi yang acara kamisan salah satunya hak inilah yang dilanggar oleh ada yang tahu oleh siapa? oleh kelompok mawar katanya kelompok mawar yang sudah di jatuh hukuman tapi apakah bentuk benar-benar kelompok mawar? adakah pihak lain di belakang itu? ada siapa? tahu sendirilah nah ketika ketika bicara ini inilah hak yang sebenarnya diperjuangkan salah satunya oleh Ibu Sumarsi dan keluarga korban yang lain kebebasan dari penangkapan yang tidak jelas maksudnya apa? kalau penangkapannya jelas karena dia bertindak kriminal atau dia bertindak pidana harusnya ya ditahan di polisian dilapas dan tapi ini enggak hilang entah kemana bahkan jenazahnya pun kalau memang dikatakan meninggal jenazahnya pun tidak pernah ditemukan sampai sekarang teman-teman kalau yang suka baca novel silahkan deh baca bukunya novelnya Layla Kudori yang laut bercerita saya merekomendasikan itu untuk teman-teman paham tentang pelanggaran HAM pelanggaran HAM berat terutama terkait dengan kasus Trisakti semanggi 1 semanggi 2 silahkan teman-teman baca Layla Kudori itu menarik jalan ceritanya menggambarkan betul dan dari situ teman-teman akan tahu ada di mana sih sebenarnya titik permasalahan kemudian kita bicara ke hak politik kemarin di Duham salah satu kata kuncinya adalah biarkan kami turut berpartisipasi nah disinilah yang kemudian mengatur tentang hak berserikat berkumpul hak menyampaikan pendapat hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya kebebasan pikiran hak berekspresi hak terlibat dalam pemerintahan berpartisipasi dalam pemerintahan ini yang bicara tentang hak politik kemudian ketika kita bicara tentang hak sipil dan politik kalau tadi sudah kita bagi dari hak sipilnya yang mana hak politiknya yang mana maka sekarang yang kemudian kita lihat adalah ketika hak sipil dan politik bicara tentang absolut dan bisa direservasi hak absolut adalah hak yang harus ditegakkan dihormati dalam keadaan apapun mau dibilang negara sedang dalam kondisi situasi yang darurat militer sekalipun hak absolut itu tidak boleh dihilangkan dia harus tetap dijaga dia harus tetap diberikan hak absolut itu ada tujuh hak di sini hak hidup jadi nggak ada yang namanya darurat militer siapapun bisa meskipun dia salah sekalipun dia harusnya menjalani peradilan yang seharusnya tidak ada sebenarnya tembak di tempat bagaimanapun caranya mau tidak mau sebenarnya seorang aparat penegak hukum, aparat kepolisian itu berusaha untuk menangkap dukan tembak di tempat itu sebabnya yang namanya demonstrasi yang namanya penanganan misalnya ada demo tentang hak-hak masyarakat adat petani dan sebagainya aparat kepolisian tidak boleh ada yang menggunakan peluru tajam atau peluru panas tidak boleh protapnya protap yang ada di kepolisian dan tentang penanganan demonstrasi penanganan situasi darurat tidak ada yang sebenarnya boleh mengizinkan menggunakan peluru panas atau peluru tajam perpindahan dari situasi hijau yang masih tenang situasi kuning yang mulai sedikit caos dan situasi merah yang benar-benar caos ada aturannya ada protapnya nah ini tidak boleh semena-mena cuma masalahnya sekarang ada seringkali alasan masa tidak dapat dikendalikan itu menjadi alasan pembenar seperti kasus yang terakhir tanjuruhan kasus yang terakhir tanjuruhan bagaimana kemudian tiba-tiba gas air mata disemprotkan di mana-mana di beberapa titik padahal sebenarnya penggunaan gas air mata pun itu juga ada aturannya tidak boleh seperti itu juga ditembakkan langsung nah kasus-kasus yang muncul ketika demonstrasi Omnibus kemarin dua tahun yang lalu yang muncul adalah belum sampai jadi ketika menghadapi demonstran tidak boleh nih langsung demonstran berhadapan langsung disemprot gas air mata karena nggak mau mundur nggak boleh harus didesak pelan-pelan hanya dengan menggunakan tamen orang atau aparat 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 kepolisiannya sambil menggunakan hanya water cannon semprot air tapi yang terjadi ketika water cannon nggak bisa mundur langsung dari belakang gas air mata yang disemprot itu yang terjadi ketika Omnibus lormat makanya dimana-mana chaos semuanya karena kocar kasir nah hak hidup itu ketika kita berhadapan ketika kemudian berhadapan dengan demonstrasi dan upaya-upaya masyarakat untuk mempertahankan haknya seringkali hak hidup ini menjadi sesuatu yang dalam tanda putih dilanggar mungkin tidak dengan membunuh mungkin tidak dengan tapi dengan tindakan-tindakan yang sebenarnya kalau itu dikatakan berbahaya mengancam nyawa seseorang iya itu hak hidup kemudian hak tidak disiksa dulu zaman saya kalau zaman sekarang semoga berbeda ya zaman saya dulu kami kami yang namanya demonstran atau kemudian orang yang ditangkap karena sebuah kesalahan di kantor polisi ketika tidak mau ngaku yang namanya suntutan rokok itu pasti ada kemudian yang kedua sepatu lars atau sepatunya aparat kepolisian itu kalau ngijek sakitnya minta ampun tetapi itu dilakukan nggak ngaku plak nggak ngaku sundut rokok nggak ngaku injek pakai siksaan-siksaan situ sebenarnya kemudian dan memunculkan yang tadinya tidak memang benar-benar tidak melakukan karena tidak kuat dengan siksaan itu kemudian akhirnya ngaku selesai kalau sudah ngaku jadi tuntutannya saat itu adalah kamu ngaku nggak kalau nggak ngaku ya tak itu yang terjadi dulu kalau sekarang reformasi kepolisian semoga gitu kan itu juga tidak terjadi tidak disiksa kemudian kemerdekaan pikiran dan hati nurani penyampaian pendapat meskipun bertentangan dengan pendapat umum meskipun bertentangan dengan pemerintah sekalipun kemerdekaan untuk menyampaikan pikiran pendapat dan dari hati nurani itu harus dihormati harus dijaga tidak di berangus itu hak absolut kemudian beragama kasus-kasus konflik karena agama kasus-kasus pelarangan bahkan persekusi berbasis agama pelarangan membangun tempat-tempat ibadah atau pelarangan terhadap kelompok-kelompok keyakinan untuk menjalankan keyakinan mereka untuk menjalankan agama mereka saat ini di Indonesia masih jauh panggang dari api belum ada penyelesaian kasus Yasmin misal ini sudah tahun keberapa sudah sekian puluh tahun gereja Yasmin kamu juga Ahmadiyah misal bagaimana daerah-daerah wilayah-wilayah hampir semuanya ketika dia masyarakat itu menganut Ahmadiyah penekanannya minta ampun siah bahkan kita yang nasrani pun kalau teman-teman mau cari pasti ada bahkan gak usah jauh-jauh kita kita sendiri yang menganut nasrani kita yang percaya Tuhan Yesus tetapi ada orang lain dari pihak lain yang percaya mengatakan nasrani tetapi kemudian dia menjalankan ritual keagamaannya berbeda dengan kita seringkali diakui atau enggak seringkali kita pun meremehkan mereka seringkali kita pun menganggap bahwa mereka bukan satu aliran dengan saya itu yang terjadi padahal mau aliran apapun di dunia ini banyak aliran bukan hanya yang muslim masrani pun banyak aliran Hindu-Buddha pun banyak aliran tapi seringkali kita selalu berpikir bahwa ketika itu berbeda dengan kita maka ya berbeda kamu orang lain padahal yang namanya toleransi itu bicara tentang kita mengakui atau bagaimana sikap kita kepada mereka yang berbeda bukan kepada mereka yang sama ini tentang beragama kemudian tidak diperbudak tadi yang sudah saya sampaikan tadi diakui di hadapan semua orang dia diakui di hadapan hukum walaupun untuk cakep di depan hukum itu harus pada usia tertentu baru dikatakan sekarang berapa? 18 tahun baru dikatakan cakep di dalam hukum itu karena dari sisi faktor kedewasaan bagaimana menyikapi sebuah persoal bagaimana dia sudah dianggap sebagai pribadi yang dewasa sehingga cakep di depan hukum dia bisa mewakili dirinya sendiri tidak perlu didampingi orang lain di depan hukum itu beda dengan diakui di hadapan kemudian tidak tidak dituntut hukum yang berlaku surut hukum kita mengatur bahwa ketika sudah disampaikan sudah masuk dalam lembaran negara dia dianggap semua masyarakat tahu padahal belum tentu loh masyarakat tahu tapi ketika kemudian masyarakat melanggar atau kita melanggar ini melanggar loh kita nggak tahu ternyata setelah dicek aturan kita melanggarnya sebelum aturan itu di ketopalu sebelum aturan itu diberlakukan kita nggak bisa kemudian dianggap melanggar nah ini yang apa namanya juga terkait dengan penyelesaian 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 atau penanganan pelanggaran ham berat yang sebelum undang-undang tentang pengadilan ham berlaku maka penyelesaiannya gitu kan melalui penyelesaian ham biasa tetapi ketika kemudian sudah ada pengadilan ham dengan undang-undang nomor 20 tentang pengadilan ham maka kemudian semua pelanggaran ham harus diselesaikan melalui melalui pengadilan ham nggak bisa berlaku surut nah kemudian ada yang disebut dengan hak-hak yang boleh direservasi boleh ditunda boleh dibatasi boleh dikurangi nah pengurangan atau pembatasan tentang hak asasi manusia yang seperti ini itu hanya boleh dilakukan dengan undang-undang tidak boleh dilakukan serta jadi ada empat prasyarat keadaan darurat umum dilakukan dengan langkah-langkah tertentu sudah dinyatakan dalam undang-undang secara tegas dan tidak untuk mendiskriminasi jadi misalnya bicara tentang undang-undang IT misalnya disitu ada yang direservasi atau disitu ada yang harus dikurangi misalnya warga negara siapapun gitu kan setiap orang tidak boleh menyampaikan pendapatnya melalui media sosial dengan persyaratan apa itu harus diatur supaya apa supaya tidak memunculkan penafsiran yang bermacam-macam berbeda-beda jadi tidak boleh kalau bicara tentang hak sipil dan politik tidak boleh lagi ada pasal-pasal yang sifatnya pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan gak boleh itu ketika bicara tentang hak sipil politik kemudian di dalam hak sipil politik juga ada yang disebut dengan derogable rights dan non-derogable rights yang dimaksud dengan non-derogable rights adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tadi yang disebut absolut tadi nah istilah ini muncul di dalam kovenant internasional hak sipil politik di pasal 4 hak ini hak hidup hak untuk tidak disiksa kemerdekaan kepikir agama dan sebagainya sebagai hak absolut tadi merupakan hak yang non-derogable rights dalam keadaan apapun tidak boleh dikurangi tidak boleh dihilangkan istilah hukumnya non-derogable rights sementara hak yang diluar dari 7 hak ini dia masih bisa dibatasi pemenuhannya misalnya hak untuk mengungkapkan pendapat menyampaikan pendapat di muka umum dibatasi kapan salah satunya adalah dia tidak boleh lebih dari jam 6 sore kalau sudah jam 6 sore ya bubar supaya apa supaya tidak mengganggu ketertiban umum dia tidak boleh menggunakan kata kata yang bersifat sara misalnya pembatasan pembatasan itu dalam istilah hukum adalah politik sendiri ada yang disebut dengan opsional protokol opsional protokol ini sebenarnya adalah pelengkap artinya karena dia bersifat opsional maka tidak semua negara atau siapapun pihak-pihak itu boleh untuk tidak meratifikasi boleh untuk tidak menandatangan itu yang disebut opsional protokol ada dua opsional protokol yang pertama terkait dengan mekanisme aduan jadi ada dewan begitu yang komite yang dia penerima pengaduan dari pelanggaran terhadap hak sipil politik di tingkat internasional kemudian komite ini sendiri juga punya kewenangan untuk melakukan investigasi penyelidikan penyidikan persidangan persidangannya di pengadilan HAM internasional kemudian juga memberikan sanksi kepada negara-negara anggota yang melakukan pelanggaran hak sipil dan politik salah satu bentuknya adalah embargo salah satu bentuknya adalah dia mendapat atau dia dibatasi meskipun dia menjadi anggota dari PBB pertanyaannya adalah apakah kasus ini atau mekanisme aduan ini berlaku dan dijalankan ketika kasusnya bicara tentang Israel dan Palestina sampai sekarang Israel dan Palestina masih saja embargo apapun yang dilakukan oleh dunia internasional kepada Israel seolah-olah seolah-olah kebal tuntutannya adalah sebenarnya membawa Israel ke pengadilan HAM internasional ke mahkamah internasional namun sampai detik ini itu belum terjadi belum dilakukan tapi kalau bicara tentang Israel-Palestina konflik Israel-Palestina tolong teman-teman jangan mengkaitkan itu dengan agama dengan ajaran kita bahwa itu tanah perjanjian itu jangan karena ini berbeda meskipun mungkin orang luar akan menganggap bahwa itu bicara tentang tanah perjanjian gitu kan ada konflik antara Kristen dan apa namanya Nasrani dan Islam begitu tapi tolong jangan dikaitkan karena apa gak ada kaitannya ini murni hanya bicara tentang politik politiknya Israel dan politiknya Palestina gak ada kaitannya dengan konflik agama di dalam karena Israel itu tidak identik dengan Nasrani Palestina itu tidak identik dengan Islam karena apa karena di Palestina sendiri juga ada orang Nasrani yang jadi korban di Israel sendiri juga banyak orang Islam yang menjadi pelaku jadi tidak ada konflik agama di dalam jadi itu nanti teman-teman juga harus bisa memisahkan ketika kemudian ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini itu untuk optional protokol yang pertama kemudian untuk optional protokol yang kedua optional protokol kedua ini bicara tentang yang disebut dengan hukuman mati hukuman mati sampai detik ini masih menjadi debatable dimanapun juga ada negara-negara yang memang sudah menghapus hukuman mati tapi ada negara-negara yang masih memperlakukan hukuman mati salah satunya Indonesia di KUHP maupun di rancangan KUHP di undang-undang tentang terorisme undang-undang tentang narkoba tentang korupsi masih bicara tentang hukuman mati jadi Indonesia ini masih salah satu yang mengalup tentang hukuman mati nah optional protokol kedua ini bicara tentang hukuman mati yang ada di juristiksi setiap negara nah disini yang diatur disini adalah ketika bicara tentang hukuman mati maka sebenarnya itu bertentangan dengan penghormatan kita terhadap hak hidup jadi jika Anda memang menerapkan hukuman mati harusnya Anda bicara tentang hak hidup semua negara pihak wajib menghapus hukuman mati menurut optional protokol 2 ini dan sampai saat ini Indonesia belum menjadi negara pihak belum menandatangani optional protokol 2 yang bicara tentang hukuman mati karena Indonesia masih menganut hukuman mati sebagai hukuman terakhir nah ketika kita kemudian bicara tentang lalu negara posisinya di mana tadi yang disampaikan Bu Sumarsih saya nggak apa-apa kok nggak ketemu Presiden Presiden kan hanya ngelirik Bu itu dilirik Presiden kan hanya ngelirik belum tentu dia paham dengan yang kita perjuangkan belum tentu dia mau memenuhi kita menemui kita sampai sekarang juga dia nggak menemui kita saya nggak peduli saya nggak ketemu Presiden nggak apa-apa tapi yang penting adalah almarhum anak saya mendapat keadilan itu yang disampaikan Bu Sumarsih nah bicara tentang hak sipil politik maka sifat negara itu harusnya adalah negatif sikap negara harus negatif negara akan dianggap memenuhi hak sipil dan politik warga negaranya jika dia tidak melakukan intervensi dia tidak melanggar hak-hak sipil politik warga negara jadi dia pasif by omission dia pasif dia hanya mengatur di dalam undang-undangnya nah ketika di dalam undang-undangnya sudah diatur maka fungsi negara adalah sebagai penjaga yang menjaga supaya hak-hak sipil politik yang diatur oleh negara itu dijalankan seluruh aparatnya seluruh elemen negara negara itu pada posisi menjaga dan menjamin supaya itu berjalan tidak boleh diintervensi salah satunya adalah ketika bicara tentang hak kebebasan beragama ketika negara intervensi dengan keputusan bersama tiga menteri diatur bagaimana mendirikan sebuah tempat ibadah ketika negara intervensi kondisi itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang pada posisi tidak setuju dengan masyarakat yang ada pihak-pihak yang berlawanan misalnya yang di Jakarta sekarang perubahan yang dilakukan oleh PLT Gubernur ditentang banyak pihak yang menamakan alumni 212 karena apa karena ketika kebijakan yang dilakukan oleh PLT Pak Heru Budi itu mengganggu zona nyaman mereka yang selama ini dijaga oleh gubernur yang lalu akhirnya apa yang terjadi persekusi persekusi ke siapa ke masyarakat yang menurut mereka berbeda pendapat dengan mereka yang menurut mereka pendukung PLT Gubernur nah disini negara harusnya ketika terjadi pelanggaran oleh pihak-pihak yang tidak menghormati hak sipil politik yang dilakukan oleh negara adalah justru menghukumnya intervensinya adalah menghukum yang melanggar bukan intervensi dengan mengatur bagaimana pelaksanaan hak persekusi jadi sifat negara negatif dan cenderung pasif itu ketika bicara tentang hak sipil politik nah kenapa tadi saya bilang bahwa ketika negara sudah mengatakan bahwa saya negara demokrasi itu menjadi dasar hak sipil politik harus dijalankan salah satunya indikatornya ada enam indikator satu karena di dalam hak sipil negara ada partisipasi politik baik kualitas maupun kuantitas yang ini menjadi syarat adanya negara demokrasi partisipasi politik menjadi penting yang kedua kebebasan individu yang berbeda pendapat negara harus menjamin ketika dia bicara negara demokrati negara demokrasi maka kebebasan individu yang berbeda pendapat apapun itu harus tetap dijamin selama dia tidak merugikan kepentingannya nah ini yang juga dilanggar ketika ada penculikan-penculikan atau hilangnya aktivis-aktivis demokrasi jaman Orde Barat dibungkang suara-suara individu itu dibungkang suara-suara kelompok dibungkang pelanggaran HAM masa lalu atau pelanggaran HAM berat itu banyak terjadi saat itu era sebelum 98 banyak sekali yang sampai sekarang penanganannya juga masih menggantung kemudian kebebasan pers hak untuk memperoleh informasi Indonesia mengalami situasi darurat kebebasan pers sekarang kasus terakhir adalah kasus kru atau jurnalis narasi yang di apa namanya di 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 media sosial semua yang bersifat pribadi sampai laptopnya sampai semuanya itu di hack kebebasan pers seolah-olah dibuka ini yang terjadi sedikit saja pers berani menentang sedikit saja pers bersuara tentang sesuatu yang yang memang itu real terjadi tiba-tiba ada peretasan di mana-mana jadi Indonesia sekarang pada kondisi yang darurat kebebasan pers kemudian terjaminnya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat kasus yang sampai sekarang masih menggantung adalah kasus marsinah terkait dengan hak berorganisasi dan menyampaikan pendapat kasus marsinah itu masih menggantung sampai sekarang bagaimana dia sebagai buruk dia berorganisasi kemudian dia menyampaikan keberatannya hak-hak yang tidak dibenuhi yang terjadi adalah kemudian dia dibunuh sebelumnya dia diperkosong kemudian indikator yang lain tentang hak sipil politik adalah dan negara demokrasi ini adalah hak untuk beroposisi mungkin kalau dari partai politik ada yang beroposisi walaupun oposisinya juga masih abu-abu ya kalau mau dikatakan beroposisi betulan saya kira tidak juga begitu tetapi hak untuk beroposisi ini menjadi indikator yang juga penting ketika sebuah negara mendeklarasikan bahwa ada jaminan hak sipil politik di negara ini kemudian yang terakhir adalah penegakan hak petisi atau demonstrasi ini juga menjadi salah satu indikator pelaksanaan hak sipil politik di sebuah negara kemudian faktor penentu ketika kita bicara tentang hak sipil politik lalu penentunya apa yang dikatakan dengan bahwa di negara ini yang namanya hak sipil politik itu berjalan penentunya apa bahwa sebuah negara menjalankan hak sipil politik yang salah yang pertama adalah bicara tentang karakteristik suatu reaksi dulu dulu ketika bicara tentang order baru kalau teman-teman lihat di hak sipil politik yang tadi sudah disampaikan di cek satu-satu begitu pasti banyak yang dilanggar pasti banyak yang dilanggar karena apa karakteristiknya meskipun saat itu demokratis sebenarnya ada karakteristik militerisme disitu bagaimana ada yang disebut dengan duifungsi ABRI bagaimana kemudian aparat yang disebut ABRI itu masuk dalam kehidupan sipil mungkin maksudnya bagus supaya mendekatkan masyarakat sipil dengan aparat yang tugasnya melindungi mereka tetapi yang kemudian terjadi adalah semua hal yang terkait dengan sipil seolah-olah kemudian harus ditentukan oleh ABRI birokrasi hampir semuanya yang menempati posisi-posisi strategis itu pasti jenderal jadi demokrasi tapi semi-militerisme itu itu yang terjadi sehingga apa resim saat itu adalah ketika kamu menentang ketika kamu berbeda pendapat kap hilang tembak tangkap dan sebagainya itu yang terjadi kemudian ketika pasca 98 pergerakan pergerakan menuju negara demokrasi yang sebenarnya mulai kelihatan tetapi kemudian setelah itu beriringnya waktu sekali lagi sebuah resim masuk pulih nah ini yang teman-teman lihat dengan situasi yang sekarang jadi karakteristik suatu resim itu menjadi penentu apakah hak sipil dan politik dijalankan dengan baik dengan maksimal kemudian penyertaan hak sipil politik dalam konstitusi dan turunannya ini jelas undang-undang dasar kita mengatur itu aturan-aturan di bawahnya undang-undang sampai peraturan menteri sampai perda dan sebagainya mengatur tentang hak sipil politik ini jelas ada semua kita bisa cek budaya politik masyarakat itu juga menjadi penentu sekali lagi kasus-kasus yang ada masalah-masalah yang muncul ada di masyarakat pun ketika bukan hanya pada bukan hanya pada pemerintah ketidaksukaan kita atau perbedaan pendapat kita kepada kelompok masyarakat lain yang berbeda dengan kita seringkali itu juga menjadi alat untuk melakukan tekanan untuk menyalakan tekanan nah padahal konstitusi kita menjamin adanya perbedaan pendapat tapi ketika perbedaan pendapat itu dilakukan budaya masyarakat kita belum sepenuhnya mampu untuk betul-betul bersikap elegan untuk betul-betul mengakui perbedaan pendapat kelompok yang lain kemudian aura politik internasional tentang hal saya kira kalau ini pengaruh dari internasional ya bagaimana internasional sendiri melihat hak asasi manusia itu seperti apa maka negara yang menjadi pihak pasti akan mengikuti kesan yang kemudian menjadi perlu kita kritisi adalah kalau di dunia internasional negara ini mengikuti kesan mengikuti arah keasasi manusia pada politik internasional bagaimana kemudian itu pelaksanaannya di dalam negeri sendiri apakah juga seiring sejalan dengan sikap politik mereka di tingkat internasional nah ini tugas-tugas salah satu tugas mahasiswa fakultas hukum adalah menganalisa ini terutama nanti kalau ada yang milih hukum internasional ini menjadi bahan yang menarik untuk dianalisa selanjutnya nah ini saya mulai masuk ke pro-contra yang ada di Indonesia kasus-kasus yang ada di Indonesia mungkin bukan kasus yang saya tunjukkan kasus A, B, C, D tetapi ini masalah yang muncul ya sampai sekarang bicara tentang hak sipil politik hal ini masih menjadi propon yang pertama adalah yang disebut dengan defamasi defamasi adalah sebuah aturan hukum yang dibuat dalam rangka menghukum mereka yang menggunakan lembaga negara di KUHP ada di RUU KUHP ada di undang-undang IT ada itu tersebar padahal kalau kita bicara di pasal 19 ICCPR setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa gangguan setiap orang berhak atas kebebasan ekspresi dan seterusnya sementara di undang-undang IT pasal 27 ayat 3 contohnya ya nanti kalau yang di KUHP silahkan dicari yang di RKUHP juga dicari di pasal 27 ayat 3 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memuat atau memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik tidak ada mengatur tentang prasyaratnya tafsirannya kalau teman-teman mau menafsirkan bebas siapapun itu yang gitu kan di media sosialnya atau di apapun itu terutama yang elektronik maka ketika disitu muncul hinaan muncul pencemaran nama baik ya pasti harus di lawan bahkan kalau perlu bebas kok mau dilaporkan ke polisi bisa undang-undang UP ini penafsirannya menjadi ini yang disebutkan dengan pasal karet mau ditafsirkan kemana pun sesuai kepentingan pihak yang dirugikan bisa penafsiran bebas ini berpotensi menjadi alat untuk melaporkan siapapun juga yang tidak suka dengan kita yang mengkritik kita dan kita tidak suka dengan kritikan itu bisa contohnya di saya lupa kasusnya tetapi ada pasien di Tangerang di sebuah rumah sakit yang dia mengkritik rumah sakit tersebut karena dia mengalami malpraktek dia mengkritik rumah sakit tersebut dan dia menceritakan itu di dalam media sosial pengalaman yang dia alamat yang terjadi kemudian dia dilaporkan oleh rumah sakit pencemaran nama baik dan sebagainya bahkan dia sempat ditahan kemudian ada lagi seorang guru dengan kepala sekolahnya guru ini mengalami pelecehan dia tidak berani untuk menegur atau melaporkan kepala sekolahnya takutnya dia akan dipecat atau dipindah yang dia lakukan dia kemudian cerita ke temannya melalui pesan singkat temannya ada yang membaca teman teman yang lain akhirnya apa akhirnya kemudian dengan alasan undang-undang IT si ibu guru yang mengalami pelecehan ini oleh kepala sekolahnya justru menjadi dikriminalkan karena pencemaran nama baik ini banyak terjadi di undang-undang IT jadi undang-undang IT ini sebenarnya undang-undang karet undang-undang yang bisa digunakan untuk apapun selama tidak sesuai dengan diri kita tidak sesuai dengan kepentingan kita kemudian satu pasal ini juga itu tidak memberikan syarat apapun yang dimaksud dengan penghinaan itu apa pencemaran itu apa kriteriannya apa juga tidak mencantumkan tentang syarat pembuktiannya tidak ada padahal kan sebenarnya kalau di kita kan ada pembuktian terbalik ketika kita dituduh sesuatu maka ketika kita bisa membuktikan bahwa tuduhan itu salah itu bisa tapi di sini tidak ada klasifikasi penghinaan itu apa tidak ada klasifikasi pencemaran nama baik tidak ada syarat pembuktiannya apa tidak ada pokoknya setiap ada laporan tidak polisi yang akan menjalankan saya dicemarkan nama baiknya ini buktinya di media sosial saya sudah anggap ini yang terjadi nah kalau undang-undang IT ini sampai ada muncul guyonan gitu ya pecandaan gitu kalau undang-undang IT ini benar-benar dilakukan dan semua masyarakat itu paham tentang undang-undang IT hafal undang-undang IT yang namanya penjara itu penuh karena apa sekarang eranya pakai era media sosial sekarang eranya pakai media digital yang semua akan diungkapkan di dalam media kita media sosial kita jadi status jadi pembicaraan di dalam Instagram atau Facebook atau Twitter dan sebagainya ini jelas undang-undang IT kalau bener-bener semua masyarakat paham semua masyarakat hafal dan tahu penjara penuh polisi akan banyak kasus laporan-laporan kepolisian yang terkait dengan pelanggaran undang-undang IT kemudian juga pasal ini disitu ada indikasi menyamaratatan jadi semua diseragamkan penghinaan pencemaran nama baik itu disamaratan bahkan tidak ada persyaratan sebagai delik aduan padahal kalau di KUHP yang namanya penghinaan dan pencemaran nama baik itu adalah delik aduan tetapi di undang-undang IT itu tidak menjadi delik aduan jadi siapapun bisa mengadu tidak harus kita yang mengalami penghinaan siapapun nah ini yang kemudian berpotensi adanya persekusi dan tekanan-tekanan ancaman di media digital di dunia cyber bahkan kemudian muncul juga kasus-kasus peretasan terhadap media-media sosial atau media-media digital lain online lain yang dianggap itu tidak sepaham ini yang terjadi jadi pro kontra terkait dengan defamasi ini apa namanya sampai sekarang termasuk juga dengan menghina lembaga negara menghina presiden kata-kata kritikan seringkali misalnya ada aktivis mengkritik tentang kebijakan presiden atau kebijakan lembaga negara maka yang terjadi adalah penangkapan seperti yang dialami oleh Haris Asar ada yang kenal Haris Asar? seperti yang dialami oleh Haris Asar ketika dia mengkritik terkait dengan kebijakan Luhut Binsal nah ini itulah yang disebut dengan undang-undang selanjutnya 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 yang menjaga yang kedua adalah terkait dengan hukuman mati hukuman mati ini juga sampai sekarang masih menjadi masih menjadi pro dan kontra ketika bicara tentang hak sipil politik tadi yang sudah saya sampaikan Indonesia masih menganut hukuman mati nah di hukuman mati ini beberapa negara itu belum menghapuskan termasuk kita padahal aturannya di pasal 6 itu disebutkan aturan-aturan yang mengatur sebuah hukuman mati itu bisa dilaksanakan jika aturan itu tidak sesuai maka nggak bisa padahal di opsional protokol juga semua negara pihak dari ICCPR itu harus menghapuskan hukuman mati masalahnya adalah di Indonesia saat ini yang terjadi adalah kasus korupsi kasus terorisme kasus narkoba kemudian kasus pedofil itu masih memuat hukuman mati ada yang tahu kasus Rian pedofil yang dari Malang ya kalau nggak salah dia diancam hukuman mati karena apa karena yang dilakukan kepada saya lupa jumlahnya ya anak-anak di bawah rumah bahkan ada yang dibunuh di rumah dimakamkan di rumahnya juga dulu ada yang dikenal dengan nama Pak D nanti teman-teman cari sendiri deh kasusnya Pak D seperti itu itu juga ancamannya hukuman mati kemudian terorisme terorisme itu juga ancamannya hukuman mati korupsi narkoba ini pro kontra yang sangat luar biasa Komnas HAM sampai detik ini masih berusaha untuk setiap ada kasus yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati kami selalu memberikan komnas HAM selalu memberikan rekomendasi kepada pihak yang berwenang untuk tidak melakukan hukuman mati tetapi cukup memberikan hukuman pidana yang tinggi yang berat tapi tidak sampai ke hukuman mati padahal kalau di pidana kita ancaman-ancaman hukuman itu kalau di dalam aturan undang-undangnya memiliki ancaman hukuman di atas 25 tahun itu bisa dituntut dengan hukuman mati nah ini yang terjadi situasi-situasi seperti ini yang sampai detik ini di negara kita di Indonesia masih menjadi pro kontra belum lagi tadi yang juga sudah saya sebutkan terkait dengan kebebasan beragama terkait dengan penyiksaan padahal Indonesia sudah meratifikasi konvensi internasional terkait dengan penyiksaan dan Indonesia juga sudah membuat aturan terkait penyiksaan aturan hukumnya sudah ada tapi sekali lagi hak sipil politik ini dibandingkan dengan generasi hak yang baik itu masih sangat sensitif sensitif dan juga masih dalam penegakannya masih jauh karena apa tadi karena yang saya sebutkan tadi tergantung kepada bagaimana arah politik dari resim yang ada dan teman-teman bisa mengulik banyak hal kasus-kasus laporan-laporan terkait pelanggaran HAM masa lalu pelanggaran HAM berat dan beberapa pelanggaran-pelanggaran HAM terkait hak sipil politik teman-teman bisa mengakses kalau misalnya sempat nanti di website-nya di situ bahkan laporan-laporan tahunan terkait dengan toleransi dengan kebebasan beragama itu juga ada terkait dengan kebebasan berpendapat itu juga ada bahkan kasus-kasus laporan-laporan yang masuk ke Komnas HAM sangat banyak yang mengarah kepada pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa amin termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan tindakan hukum yang adil itu yang bisa saya sampaikan teman-teman terkait dengan hak sipil dan politik bagaimana internasional bicara dan bagaimana dengan konteks di Indonesia sekali lagi hak sipil politik di Indonesia ini masih dalam proses yang cukup panjang mungkin ketika bicara tentang ekonomi sosial budaya nanti besok ya di minggu depan akan ada perbedaan yang sangat tajam antara pelaksanaan hak sipil politik dan pelaksanaan hak ekonomi sosial budaya meskipun begitu kita tidak bisa juga mengatakan bahwa Indonesia sama sekali tidak melakukan upaya-upaya untuk menjalankan kewenangannya dalam penghormatan pengakuan penghormatan pemenuhan dan perlindungan maupun penegaan dari hak sipil politik Indonesia tetap dalam proses itu walaupun jalannya masih tersendal masih ada PR PR masa lalu yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik hal tersebut tentu saja sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau arah politik dari pemerintah yang sekarang berkuasa saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk awalan untuk dapat dari teman-teman dalam diskusi kita silahkan kalau ada yang mungkin ingin berpendapat atau mungkin ingin ditanyakan terkait dengan kondisi hak sipil dan politik biasanya paling menarik itu ketika kita diskusi tentang hak sipil dan politik dibandingkan hak-hak yang lain silahkan saya persilahkan untuk teman-teman baik untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa saya tidak melewatkan kesempatan ini ya karena kan Ibu Aduniati ini juga praktisi yang benar-benar sangat mendalami juga pasti seputar hak asis manusia untuk materi kali ini sangat disayangkan kalau misalkan ada ingin unek-unek atau ada yang ditanyakan dikulik dari Ibu Aduniati tapi tidak disampaikan boleh silahkan siapapun yang ingin bertanya tidak usah malu-malu boleh juga loh kalau misalnya sekarang belum terpikirkan gitu kan sekarang belum terpikirkan saya mau tanya apa ya gitu kan mungkin di minggu depan Mas Diardo saya berpikir gitu kan saya berpikir untuk bisa tidak pakai online rencana saya kan kebetulan juga ada tugas di Jakarta saya ingin menggunakan kesempatan itu juga untuk bertemu dengan teman-teman secara offline secara luring oh iya bener minggu depan ya bener mungkin dengan secara luring diskusinya jadi diskusinya biasanya akan lebih-lebih hidup ketika luring ya dibanding ketika ada hari nanti saya siapkan permainan juga kalau teman-teman supaya pertanyaannya saya yakin banyak yang disimpan iya paling mungkin kita sarankan untuk dicatat dulu ya Ibu Aduniati ya iya betul 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 atau bisa juga chat ke saya loh kalau misalnya mau nanya disini kok belum kepikiran atau mau nanya disini kok sangat sensitif misalnya gitu kan teman-teman bisa minta nomor saya atau email ke saya atau bagaimanalah nanti Pak Diadu atau dan Pak Haposan ya yang apa namanya bisa bisa apa namanya mengkondisikan gitu ketika saya tidak bisa menjawab saat itu juga akan saya jawab ketika kita ketemu di minggu depan iya baik iya baik minggu depan offline ya offline offline siap siap mantap kalau gitu untuk sesi mungkin sudah berakhir ya Ibu Aduniati ya sudah 24 iya betul kalau dari materi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman sudah cukup tapi saya berharap memang nantinya teman-teman akan menyimpan pertanyaannya supaya bisa kita diskusikan lebih apa ya lebih panas biasanya kalau kita bisa ketemu langsung lebih menarik lah kalau lebih menarik nah kalau gitu kita sampai di penghujung tapi sebelum kita tutup dengan doa kita dokumentasikan dulu ya Ibu Aduniati ya itu balik teman-teman rekan-rekan mahasiswa mahasiswi untuk yang belum on-camp bisa on-camp semua ya Jumon untuk on-camp semua oke kita ini ada dua slide belum semua nih on-camp tolong yang belum bisa segera saya terima kasih selamat menikmati ja ya 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 Oke, kalau begitu kita dua kali ya, saya hitung, 1, 2, 3, oke, sekali lagi, 1, 2, 3, oke, kita pose ini dong, uki unggul, uki unggul, begini ya, oke. Semuanya, 1, 2, 3, sekali lagi, 1, 2, 3, oke, siap, terima kasih semua, mungkin. Terima kasih ya, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Tawa-tawa. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.